Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena banyak yang minta bang tolong kasih nampak burung apa-apa aja yang ada di daerah rumah atau yang kita pelihara teman-teman yang terutama di dalam kandang aviari teman-teman, apalagi di dalam kandang aviari ini gak terlalu banyak burung yang kita pelihara teman-teman, karena belum kita masukin burung terlalu banyak teman-teman, karena kita harus lihat kondisi dulu teman-teman nah nanti kalau udah pas baru kita lepas burung yang lain lagi teman-teman, karena yang udah berapa kali kita lepas burung ke dalam kandang aviari seperti yang udah terjadi-terjadi mati teman-teman, jadi biarpun kita udah taruh satu minggu di dalam tetap mati teman-teman, dibantai teman-teman jadi kita harus lihat dulu teman-teman burung apa yang kita lepasin nah kalau burung kecil mending kita stop lepas ke dalam kandang aviari teman-teman oke teman-teman pertama, ini ada burung kacer teman-teman, ini betina teman-teman seperti yang teman-teman ketahui ini betina teman-teman nah disitu ada burung kucilang emas teman-teman yaitu ada tiga ekor teman-teman nah di dalam kandang aviari kita juga ada burung puyuh teman-teman nah ini burung puyuh kita teman-teman ya burung puyuh tadi baru bertelur lagi teman-teman saya ambil teman-teman tadi disitu saya ambil nah kita lanjut lagi teman-teman nah ini ada burung punai teman-teman punai tanah teman-teman ya nah ini burung punai ada juga kucilang susu teman-teman cuman gak nampak teman-teman gak nampak teman-teman gak nampak teman-teman kucilang susunya jadi yang ada di kandang aviari kita ini teman-teman yaitu kacer, punai, burung puyuh kucilang emas dan juga kucilang susu teman-teman nah jadi itu aja teman-teman kalau burung kecil kita gak lepasin lagi teman-teman karena burung kecil banyak jenis yang kita lepasin tapi mati semua teman-teman banyak jenis dari perenjak, cimlek kounin itu pada rata-rata mati semua teman-teman jadi gak saya lepasin lagi teman-teman kita lepasin burung yang besar-besar aja teman-teman oke ya teman-teman oke ya teman-teman sekarang kita mau lihat burung yang ada di depan rumah sama di samping rumah teman-teman ayo ya teman-teman teman-teman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.